Kepala PPATK Hasil kejahatan atas dirinya akan dikenakan pidana Pasal 5 Undang-Undang TTPU mengenai pencucian uang dan sudah ada pembuktian terbalik pada Pasal 77 No. 8 Tahun 2010. Ya atas nama dia atau dia anfaatkan dia bisa dipidana juga dengan Pasal 5 Undang-Undang TTPU. Undang-Undang ini sejak 2002 sudah ada dan sudah ada pembuktian terbalik di Pasal 77 No. 8 Tahun 2008. Lebih lanjut Yunus Husein menambahkan banyak kesempatan untuk melihat harta kekayaan yang dimiliki pelaku kejahatan pencucian uang. Salah satu caranya ialah menelusuri sumber dana maupun penggunaan dana itu sendiri. Ia berpendapat bahwa lifestyle merupakan salah satu cara untuk mengetahui adanya hal-hal yang menyimpang. Selamat menikmati.